Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading, pastikan kamu telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-teman kita mau lihat niat dan tujuannya datang kepadamu apa, ayo. Terserah orangnya orang baru, orang lama, kamu pikirkan satu orang, jika kamu ingin melihat niat dan tujuan mereka datang kepadamu apa. Apakah rekan bisnis, apakah di sini pasangan, rekan-rekan bercinta. Oke teman-teman kita coba lihat. Energi yang terjadi antara kamu dan seseorang di sini, nanti baru kita masuk kepada niat dan tujuannya. Koneksi antara kamu dengan seseorang di sini, ini jadi patokan, pastikan kamu berada dalam energi yang sama di sini ya. Karena kita dalam prediksi umum, saya memberikan patokan-patokan agar kamu masuk pada video yang tepat bahwa itu adalah energi kamu. Niat dan tujuannya datang kepadaku. Energi leg up antara kamu dengan seseorang di sini, oke. Mungkin ini adalah seseorang yang datang membantu kamu. Atau di sini, seseorang yang datang dan ternyata dia butuh bantuan kamu, karena kartu ini ada cerita tentang bantuan. Di leg up juga membawa energi mutual, sebenarnya aku bilang energi saling ketergantungan, saling membutuhkan ada di sini, tetapi nggak harus untuk kedua belah pihak. Bisa jadi orang itu membutuhkan bantuan kamu, support kamu secara apapun itu. Kita lihat dulu, energi leg up. Seseorang yang datang membantu kamu atau seseorang yang datang karena dia butuh bantuan kamu. Apalagi yang terjadi di sini. Kita buka langsung ya, lima, teman-teman, biar cepat. Here and now. Poesit. Kita masih dikoneksi antara kamu dengan seseorang di sini untuk jadi patokan. Come to the edge. Dan tiktok. Baik, under the deck di sini, share and the pity. Bertemunya kamu dengan orang ini, ini memang cerita takdir, oke? Ini terjadi sinkronitas. Kartu share and the pity bercerita tentang sinkronitas. Baik, memang cerita yang diatur semesta, begitu ya. Kita lihat di sini. Leg up. Ada energi yang saling membutuhkan antara kamu dan seseorang di sini, energi yang mutual lah. Oke, 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 oke. Atau seseorang yang sedang kamu bantu, atau seseorang yang datang membantu kamu di sini. Energi kamu dan seseorang di sini, energi mutual connection. Baik, share and the pity bercerita tentang, itu ya, ada higher power. Ini cerita antara kamu dengan seseorang yang mungkin memang dipertemukan semesta. Karena sinkronitas, oke? Dalam energi yang sama tap, kalian bertemu di sini. Baik, teman-temanku. Sebentar. Come to the edge. Cerita come to the edge di mana satu situasi telah terjadi di sini, kita seperti ada dorongan, kita harus mengambil sebuah tindakan. Ya, aku nggak tahu tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan mereka kepada kamu. Atau perasaan ingin melakukan sesuatu di sini. Karena ini menggambarkan situasi yang menekan, yang mendorong agar kita melakukan sesuatu. Oke? Tetapi dengan energi TikTok. Aku rasa banyak tindakan yang dilakukan di sini, tetapi seperti masih tertunda, ya. Masih menunggu waktu untuk, untuk apa namanya ya, untuk kata oke dari semesta, ya. Boleh aku katakan, jika ada usaha, jika ada upaya yang dilakukan, kamu atau dia, aku lihat juga energinya belum, 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 belum bekerja dengan baik karena energi TikTok. TikTok ini biasanya energi yang masih delay, masih menunggu. Kenapa? Karena menurut semesta kalian belum, waktunya kalian belum siap. Oke? Apa yang terjadi hari ini saat ini adalah energi orang ini here and now. Ya? Gandengannya poised di sini. Dia hanya fokus pada hari ini saat ini. Ya? Hubungannya hari ini saat ini dengan kamu. Kalau kita lihat energinya siap untuk gerak maju ke kamu, siap untuk membawa hubungan ini mungkin ekspansi, lebih dalam, ada pertumbuhan, ada perkembangan, karena bisa dikatakan aku belum bisa lepas dari kamu. Aku masih butuh kamu. Aku masih ketergantungan dengan kamu. Ada bahasa yang seperti itu. Aku siap, ya, poised, membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih dalam, sebuah pertumbuhan, tapi lagi-lagi semua usaha yang dilakukan kayaknya mentok dengan energi TikTok. Jadi kalau kita lihat kesiapan, orang ini sangat-sangat siap, tetapi, ya, balik lagi, balik lagi, teman-teman kita hanya bisa berencana di sini. Energi dari seseorang yang masih, mungkin di sini energinya masih ketergantungan dengan kamu. Ya, masih ketergantungan aku bilang. Oke, kita coba intip lagi. Oke, pohon. Ikatan rasa yang kuat dan dalam. Sebenarnya dari orang ini, sebenarnya sudah ada rasa di kartu pohon ini, teman-teman, seperti butuh grounding. Butuh melepaskan energi-energi yang mungkin menyakitkan di sini. Energi-energi yang memberatkan. Artinya di sini kita lihat, ini hubungan karma, ya. Hubungan karma energinya seharusnya belajar melepaskan di sini. Ambil pelajaran, apa yang harus dipelajari. Ya, ini harus ada pelajaran yang didapatkan. Oke. Sudah dalam desakan, ayo ambil tindakan itu. Apa itu? Grounding your energy. Oke. Netralkan kembali energi kamu di sini. Sebenarnya sudah ada rasa itu. Tetapi entah kenapa energi orang ini masih ketergantungan kita lihat, ya. Karma. Ini cerita karma yang belum selesai. Jadi kalau kata semesta di sini, kalian belum bisa bersama. Ya, TikTok. Kenapa? Karena ada karma yang harus diselesaikan di sini. Oh, yang mana, yang mana? Ada dua, teman-teman, ya. Kita masukin aja. Here and now. Just true, energinya ada refresh energy. Ya. Ada refresh energy di sini. Awal baru terjadi di sini. Ya. Here and now tentang hari ini, saat ini. Kita lihat kartu anak. Ada seperti pembaharuan energi. Sebenarnya, dengan kartu anak, aku rasa energi orang ini seperti sudah upgrade atau dimurnikan. Apalagi di kartu pohon ada gambaran grounding. Ya. Kita lihat dulu lah kebarannya. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Ada gambaran karena terhubung lagi, katanya. Ya. Dalam percakapan-percakapan ringan di sini. Walaupun ada energi on and off dari Clover. Yes. Anak dan lili ya, seperti pemurnian terjadi di sini. Feminine energy. Mungkin dia seorang wanita, tapi enggak harus. Jika pria, mereka membawa energi maskulin. Baik. Under the deck di sini. Kenapa energinya bolak-balik seperti ini? Masih dikoneksi hubungan antara kamu dan dia. Tadi hubungan yang kita bilang masih ketergantungan. Ada energi yang masih belum bisa lepas. Sementara, kejadian antara kamu dan dia itu sudah cukup mendorong. Ini waktunya melepaskan. Melepaskan itu, apakah disuruh putus? Belum tentu putus. Melepaskan di sini adalah tentang rasa yang tidak selesai antara kamu dan dia. Contoh pasangan suami istri yang bermasalah. Sudah ada banyak kejadian-kejadian di sini yang mendorong kalian pada energi melepaskan. Melepaskan bisa jadi benar-benar berpisah atau saling memaafkan dan memperbaiki hubungan. Itu melepaskan. Artinya masuk pada lembar baru. Masuk pada lembar baru, bisa dengan orang baru, bisa dengan orang lama. Oke? Kenapa? Karena tindakan ini, ini terhubung dengan TikTok. Tindakan yang tadi disuruh melepaskan, disuruh grounding mungkin, ya. Itu terkait dengan TikTok. Oke? Mungkin semesta akan bilang kalian oke ketika mampu melepas kemelekatan itu. Karena TikTok dengan matahari di sini. Menurut semesta kalian pantas, menurut semesta kalian sudah cerah. Ya? Oke, oke. Ini gambarnya bagus, ya. Baik, kita balik lagi ke energi hubungan antara kamu dengan seseorang. Jadi, sepertinya hubungan yang saat ini jeda. Hubungan yang di sini energinya ada masuk energi TikTok atau divine timing. Energi-energi yang menurut semesta kalian siap baru dipertemukan, baru ada titik temu. Di sini kita lihat kalian itu seperti dimurnikan dengan kartu anak dan pohon di ground, apa ini? Dimurnikan, dimurnikan di sini. Ini cerita karma ini. Kalau aku lihat energi hari ini saat ini, ini energi orang itu telah mengalami pemurnian atau pembaharuan energi. Lihat? Feminine energy dalam keadaan poisit katanya, dalam keadaan siap untuk dipertemukan, untuk disatukan. Oke? Kita lihat lagi. Oh, sorry. Oh, sorry, teman-teman. Aku tangan ku kena lampu, ya. Lihat ya, nanti aku benerin lampunya. TikTok sama matahari. Menurut semesta, yes. Kalian pantas, yes. Kalian sukses di sini, di dalam ujian, yes. Kalian seperti mengalami pencerahan di sini, seorang feminin atau seorang maskulin di sini. Kalian dalam keadaan siap untuk dipertemukan, dipersatukan. Nah, balik di sini. Ya. Kamu dimurnikan, kamu di, apa ini? Ini namanya preparing for union. Oke? Persiapan untuk sebuah pertemuan. Bentar, teman-teman. Oke. Cahayanya udah aku benerin. Ya? Teman-teman ku, lihat dah di sini feminin, di sini anak. Ini energinya kayaknya berhasil, apa ini? Tadi aku berbicara tentang apa? Preparing for union, ya. Persiapan untuk sebuah pertemuan. Kayaknya berhasil, nih. Awalnya energinya anak, balik ke energi feminin energy. Wanita dewasa. Oke? Kebijaksanaan. Maturity. Ada di sini. Hey. Hey. Lihat, teman-teman. Oke, teman-teman kita sambung. Sorry ya, meyong-meyongku itu. Ah. Ya. Jadi aku lihat gambaran ada energi upgrade dari seseorang di sini yang kalau katanya, preparing for union tentang seorang feminin yang akan dipertemukan dengan maskulin di sini energinya. Siap. Siap. Oke. Oke. Apakah kalian pria atau kalian wanita ada energi yang siap untuk sebuah pertemuan, terutama pertemuan-pertemuan twin flame. Ya. Dari energi anak menjadi energi feminin, energi dewasa, dari kemelekatan, ketergantungan tadi ada energi, tadi di sini bunga lili, ini energinya apa? Energi melepaskan. Kalau dibaca anakku sering energi yang aku baca, kan ini menarik diri. Oke. Maksudnya siap melepas atau siap, ini aku terangkan ya, ini bunga lili, teman-teman, di atas meja. Gambar yang diberi di sini, tangan yang menggantung. Ini tangan bisa berarti melepaskan bunga lili ini di atas meja, atau ini tangan bercerita ingin mengambil bunga lili itu di atas meja. Lili adalah romansa, lili adalah maturity, seks juga ada di sini. Jadi, ada energi yang tidak melekat, siap melepas atau siap mengambil. Ini yang tadi aku bilang, orang berumah tangga misalnya. Haruskah pisah, haruskah putus? Enggak, ya. Cukup masuk pada lembaran baru di sini, itu energinya. Dari energi yang melekat, mungkin ketergantungan, mungkin kalau kartu leg up yang dari arti negatif ya, ketergantungan, kemelekatan. Kita di sini ada energi yang dengan bijaksana, dengan dewasa, bisa melepaskan bunga ini, atau bisa mengambil bunga ini. Oke? Baik. Tentang pertemuan. Di dalam energi percintaan, ada namanya preparing for union, khususnya untuk, ini kan divine masculine energy. No, divine feminine energy ini, dua kartu yang menggandeng. Ini tunggal aja ini membawa energi divine feminine, ditambah lagi ada cewek di sebelahnya. Jika kalian di sini, dalam persiapan pertemuan dengan twin flame kalian, aku enggak tahu apakah orang yang di sini, yang akan dipertemukan dengan kamu, atau ada seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu, dengan enerjimu yang menurut semesta, kamu telah siap. Kamu telah cerah. Gitu ya. Karena energi feminine digandeng dengan kartu poison, siap. Oke? Jadi sering ini dalam cerita twin flame, ada yang orang katakan, ada istilahnya, fake twin flames. Fake twin flames ini membawa energi yang mirip yang sama, tapi ternyata dia adalah energi dari seseorang yang dikirim kepada kita untuk tadi, preparing for union. Untuk upgrade energi kita di tempat yang seharusnya agar kita nanti dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar twin flame. Kalau itu tentang fake twin flame. Jadi rasanya sama, ya kalian udah nyangka dia adalah twin kalian, tetapi dia adalah orang yang dikirim untuk kamu bertemu dengan twin kamu, dalam energi yang setara, dalam energi yang sejajar. Oke? Ada indikasi ke sana, ya. Aku nggak tahu apakah yang bertemu dengan kamu di sini memang twin dan kalian akan dipertemukan. Kalau memang orang sebelumnya adalah twin kamu, ya, saya melihat ada karma yang kalian harus selesaikan di sini, dan kayaknya itu berhasil. Oke? Semoga. Kalau kalian merasa runner and chaser, semoga ada titik temu, semoga ada titik terang. Hanya, hanya. Ini nggak boleh ada, ini. Under the deck, ya. Ini nggak boleh ada, ya. Ini nggak boleh ada, ini. Jangan bimbang-bimbang lagi, jangan terpecah lagi energinya. Oke? Jangan takut melepaskan, ya, teman-teman. Jangan takut melepaskan, karena ada fox di sini, kamu sibuk menatap ke belakang. Kalau kamu di sini bercerita tentang saya siap melepaskan, saya siap menjadi bijak sana dan dewasa untuk menarik diri di sini, ayo berbulat hati di sana. Ya, ini nanti apa yang akan datang bisa merusak energi kamu lagi. Khususnya pasangan twin. Oke, baik. Teman-teman, kita masuk ke niat dan tujuan mereka datang kepadamu. Apakah dia fake twin flame kamu? Atau dia memang beneran twin flame kamu? Kita lihat niat dan tujuannya datang kepada kamu. Sebenarnya dari bacaan ini aku sudah lihat, ya, apapun yang terjadi di sini adalah tentang pembersihan energi. Oke? Grounding my energy, grounding your energy. Jadi ada ini ya, mutual connection ya. Dipertemukan itu memang ada energi yang mutual, kamu harus membersihkan, menetralkan energi kamu dan dia juga. Jadi dipertemukan. Oke? Apakah kalian benar adalah pasangan di sini? Atau ini adalah fase yang dipersiapkan untuk kamu nanti bertemu seseorang di depan sana? Ya? Yuk kita lihat. Oke, teman-teman, kita tambahkan kartu. Sebenarnya kalau untuk melihat niat dan tujuannya itu apa, aku lebih lihat ini sebenarnya lebih ke ikatan-ikatan perasaan ya. Ikatan-ikatan rasa, karena di sini feminine energy. Kalau yang aneh-aneh, sepertinya nggak ada, fog nggak ada, mais nggak ada di sini. Hanya terkoneksi karena lebih kepada karma di sini. Pembersihan karma. Ya? Covin. Oke? Kita buka lima kartu. Niat dan tujuan mereka datang kepada kamu. Garden. Niat dan tujuan mereka datang kepada kamu. Lily, ketemu Lily. Oh my God. Tegas sekali energinya. Niat dan tujuan mereka datang kepada kamu. Oke. Niat dan tujuan mereka datang ke... Dua, kita nggak ambil ya. Wih, kartu jelek ini. Tidak, niat. Ambil karena dia dua. Ya? Kita tutup. Niat dan tujuan mereka datang kepada kamu. Oke. Oke, iya. Under the deck di sini, nggak ada niat apa-apa. Kayaknya hanya tertarik ya karena koneksi perasaan lebih kepada koneksi-koneksi karma di masa lalu untuk menyelesaikan yang tentu saja di sini karma bercerita tentang perubahan atau transformasi. Oke? Lihat kartu stock. Ya? Apa sih tujuan mereka datang kepada kamu? Tuh, kartu Covin. Oke? Ada energi di sini, ini Covin, dan di situ ada stock lahiran lagi di sini. Lahir dalam versi yang baru. Ya? Walaupun mungkin kedatangan seseorang di sini kepada kamu cukup bikin rumit, cukup bikin pusing kepala dengan energi anak, dia yang kekanakan, dia yang, apa sih energi anak-anak? Nggak bisa dipegang, dia yang, emang ya, ada energi happy, lucu, fun, energi bermain. Ah, ada energi berisiko juga dari anak-anak. Oke? Jadi tujuan mereka datang di sini kepada kamu adalah, kalau kita lihat, balik-balik energi utamanya bunga liwi, tentang divine feminine energy. Tujuannya datang kepada kamu, Covin ya. Covin dengan stock ini bercerita tentang kelahiran kembali, arah baru, versi baru, fajar baru. Itu yang terlihat di sini. Teman-temanku, mungkin seseorang di sini, pernah luka di masa lalu, pernah mati di masa lalu. Ketika dia datang kepada kamu, saya melihat sebuah energi perubahan terjadi di sini. Ya? Energi-energi tengahnya ini menutup diri, menarik diri, atau tentang kebijaksanaan dan kedewasaan. Akhirnya jadi dewasa dia di sini. Jadi tertempa dia di sini. Darden sama The Tower, di sini kita lihat. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Energi seseorang yang di sini, kita lihat awalnya dia Covin ya. Pernah ada masalah di sini. Mungkin dia patah hati, mungkin dia putus cinta, mungkin dia bangkrut kalau kartu Covin di dalam karir ya. Ketika bertemu dengan kamu, aku lihat ini energi orang yang, ini energinya goyang ini. Goyang. Sampai akhirnya dia berani berdiri sendiri, berdiri tunggal. Ya? Anak dan garden ini aku bisa katakan energi yang goyang. Energi seseorang yang, anak ya berubah-rubah. Mau dikata player-player, nggak ya ini. Anak sama garden. Nggak lah. Ini sebenarnya energi dia yang nggak fokus saja. Ya? Energinya yang tidak fokus. Sampai kita lihat, dia sampai pada titik dewasa, titik matang, feminin dan menara. Seorang feminin yang berdiri sendiri, dan kita lihat stok kartu akhir. Sebuah perubahan yang baik. Ya? Sebuah perubahan yang, kita katakan fajar baru di energi, stok. Jadi kamu ini bertemu dengan orang yang punya masalah di sini. Orang yang patah hati, mungkin orang yang bangkrut, mungkin orang yang, apapun itu masalah di dalam kehidupan dia. Ya? Emang ada energi garden ini, dia membuka diri, dia bertemu dengan kamu, sampai akhirnya dia mampu berdiri sendiri di sini. Itu nanti hasil dari pertemuan dua energi ini. Oke? Kartu bunga ya. Hanya menginginkan satu hal yang baik di sini, sebenarnya pencapaian. Kalau di sini kamu pria dan wanita, ya mungkin orang yang memang inginkan sebuah hubungan dengan kamu. Tuh. Ya? Kalau kita lihat dari under the deck, nggak ada aneh-aneh niatnya, memang terhubung karena ikatan-ikatan rasa di sini. Lihat ya, kartu hati. Karena rasa ini, karena rasa. Ya? Baik, teman-teman. Ini banyak cerita, ceritanya jadi nggak jelas. Kenapa? Karena ada yang mungkin telah berumah tangga. Atau ada kaitannya dengan rumah tangga, ayah, ibu, kakak, adek mungkin, ya, yang tidak setuju dengan hubungan ini. Yang menghalangi lah, bukan yang tidak setuju. Menghalangi, karena di energy divine timing, atau kartu TikTok itu, ada satu hal yang belum sinkron. Belum sinkron. Ya? Belum sinkron. Energinya kalian ditempa sampai menemukan titik temu atau sinkronitas antara kamu, dia, dan semesta. Tuh, berdiri di satu titik yang sama atau satu garis yang sama. Ayo, kita ambilkan lagi kartu. Teman-temanku rasakan, aku nggak tahu apakah ini energi orang yang terkoneksi dengan kamu atau ini adalah energi kamu sendiri. Kamu rasakan. Apa inti dari tebaran ini? Ini adalah satu cerita di mana seseorang ditempa, dimurnikan, dan aku lihat energinya siap untuk menuju fajar baru dan lihat ya, menuju sinkronitas. Oke? Menuju keindahan di sini. Bisa jadi dia dengan, kalau ini enerjimu, bisa jadi kamu dengan seseorang yang kamu temukan sebelumnya, punya masalah dengan kamu, atau dengan orang baru. Oke? Karena ini ada energi dipersiapkan dan kalian siap. Siapa orangnya kita nggak tahu. Siapa orangnya kita nggak tahu. Kalau memang kalian adalah twin, ya kalian dalam kondisi siap untuk dipertemukan. Hanya energi dari crossroad ini nanti menghambat ini. Mengusik ini. Ini ada energi dari salah satu kalian yang masih merasa tidak yakin, masih merasa tidak pasti. Berikan gambaran lagi tentang koneksi ini, niat dan tujuan mereka. Kalau aku lihat, it's okay, baik-baik saja. Tentang koneksi rasa saja di sini. He's honoring. Ih, banyak kali. Jadi, nggak yang terakhir, nggak ya. Baik, many options. Ah, kan? The Chaser. Ini nih, ini nih. Ini nih ya, masih ada yang. Cerita Runner and Chaser, ini cerita Energy Twin, ini. Lima. Separation. Ini energinya separation di tengah, ya. Satu, dua, tiga. No, no. Separation di tengah. The Chaser di sini. Kiss honoring di sini. Dua lagi. Ini kamu terkoneksi dengan seseorang yang akan lihat energinya The Chaser, mengejar-ngejar kamu. Makanya kartunya anak di sini, ya. Oke. Step in the back heartbreak sakit separation. Energi tidak bersama, ini antara kamu dengan seseorang. Seseorang menarik diri dari kamu dengan energi bunga lili di tengah, lilinya sampai dua kali. Ya. Orang yang sebenarnya, aku lihat dengan energi crossroad, orang ini belum siap lepas dari kamu. Orang ini belum siap lepas dari kamu, tetapi di sini ada energi dengan dewasa, dengan kebijaksanaan, saya mengundurkan diri, saya menarik diri. Energi orang ini adalah The Chaser, dia mengejar-ngejar kamu. Kamu sampai pusing dibuatnya. Ya. Kamu sampai pusing dibuatnya, karena dia bawa energi anak di sini. Orang berubah-rubah, orang yang tidak bisa dipegang, energinya kekanakan, bisa jadi. Padahal, di orang ini ada banyak pilihan. Banyak pilihan di orang ini. Tetapi, entah mengapa, dia mengejar kamu, The Chaser, mengejar-ngejar kamu. Oke. Dia masih stalking. Energinya saat ini, dia terus stalking kamu. Ya. Walaupun menarik diri di sini adalah heartbreak untuk dia, pain untuk dia, sakit untuk dia. Oke. teman-temanku. Kayaknya ya, ya. Seseorang yang ingin memutus pola yang terjadi di sini. Stop the pattern dengan break up. Silent treatment. Kalian diam-diaman saat ini. Bisa enerjimu, bisa energi dia. Jadi, kalau kita mau lihat niat dan tujuan dia datang kepada saya, apa? Nggak lebih dari hanya koneksi-koneksi rasa. Kalau datang mau nipu, mungkin gitu, nggak ada. Kalau datang mau, mau, apa di sini, memanfaatkan uang, misalnya, nggak ada karena di kartu bunga energi niat dan tujuannya datang di sini. Oke. Orang ini terus kepikiran kamu, energinya dia siap berdiri sendiri saat ini dalam kondisi siap, poisit. Seorang wanita yang siap berdiri sendiri walaupun ada perasaan sepi, ya. Perasaan-perasaan terus ya. Terus mengenang kamu di energi out that thinking. Stalking, iya. Tapi gambarannya sepertinya dia siap berdiri sendiri. Oke. Dari energi yang melekat, sampai kepada titik kebijaksanaan untuk memutuskan saya melepaskan. Baiklah, teman-temanku. Apakah ini enerjimu atau ini energi dia? Jika ini energi kamu, jangan takut, teman-teman. Ya. Lihat. Ada Serendipity dan Buket. Kamu akan masuk pada satu cerita cinta yang indah di sini. Yang membuat hatimu berbunga-bunga. Seseorang yang mungkin dikirim semesta untuk kamu. Serendipity tentang sinkronitas. Oke. energi kamu atau dia saat ini sedang sakit ini. Sedang sakit. Ya. Step in the bag. Ada keraguan, ada. Tetapi bulatkan hati. Lihat ya. Lihat. Kartu bunga itu. Kartu bunga. Ya. Bulatkan hati. Yakinkan dirimu di sini. Belajar melepaskan. Karena ada seseorang di depan sana yang akan dikirimkan semesta untuk kamu. bisa jadi mereka twin kamu. Bisa jadi mereka soulmate kamu. Atau ini adalah cerita lama yang akan diperbaharui. Dengan energi kalian siap untuk disatukan dalam versi yang lebih baik dalam versi yang lebih baru di sini. Oke. Teman-teman. Ini saja. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Berharap kalian berada di energi-energi yang melepaskan. Ya. Kalau kita bingung tentang ya enggak dia ini ya twin flame atau soulmate atau aku enggak ngerti. Udah belajar melepaskan. Itu saja. Ini energi indah di depan sini hanya untuk orang-orang yang berhasil melepaskan. Ya. Oke. Teman-temanku. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih.